Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan kursi partainya di DPR RI justru melonjak tinggi karena berada dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Mohaimid. Adapun perolehan suara PKB pada pemilu 2024, meningkat dari 9,69 persen pada 2019, kini menjadi 10,62 persen di pemilu 2024. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sebelumnya, AHY bilang partainya bakal hancur lebur jika masih berada dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Mohaimid. Ketika ditanya soal pernyataan AHY tersebut, Daniel Johan mengatakan langkah politik demokrat untuk keluar dari koalisi pengusung Anies merupakan pilihan demokrat sendiri. Diketahui sebelumnya, Demokrat merupakan salah satu partai pengusung Anies Baswedan bersama Nasdem dan PKS. Mereka tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Namun dalam perjalanannya, koalisi itu retak karena Demokrat kecewa karena Anies dan Nasdem lebih memilih ketum PKB Muhaimin Iskandar menjadi baca wapres. Di sisi lain, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan hikmah usai bergabung dengan koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo-Subianto. Apalagi menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Terima kasih telah menonton!